Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hari ini kita mulai kembali aliansi aksi sejuta buruh beraksi dan menuju rekreasi. Karena semua mengatakan bahwa 1 Mei itu adalah hari libur nasional atau internasional itu bagaimana kita berkreasi dan berkreasi itu bukan hanya kita harus pariwisata tapi kita berkreasi itu juga menyampaikan hal-hal yang memang hari ini belum kita rasakan sangat memprihatinkan yang dirasakan khususnya kaum buruh Indonesia. Sebenarnya bukan hanya kaum buruh tapi rakyat Indonesia hari ini semua berduka kalau dibilang Ibu Pertiwi menangis. Kenapa? Dengan kondisi yang hari ini pesta demokrasi juga tidak juga berucung demokrasi tapi semua yang dikatakan demokrasi ini semua dilanggar oleh para penguasa. Maka dari itu tadi aliansi aksi sejuta buruh memutuskan tanggal 1 Mei adalah kita jatuh di hari rebu dan kita juga membangkitkan semangat kita bersama bahwa mengingatkan demokrasi hari ini bukan hanya sekedar demokrasi. Kenapa? Rakyat Indonesia hari ini sudah dikangkang atau dikungkung oleh dengan adanya undang-undang omnibus lo cipta kerja atau undang-undang di sebelas klaster ini. Maka dari itu undang-undang ini bukan hanya untuk kaum buruh tapi undang-undang ini untuk rakyat Indonesia yang sangat-sangat merugikan rakyat Indonesia. Maka dari itu saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kaum buruh Indonesia di tanggal 1 Mei kita hadir khususnya yang ada DKI, Jawa Barat, dan Banten kita dudukin istana negara. Kalau kita takut janganlah berjuang karena hari ini kaum buruh Indonesia harus menentukan nasibnya tapi kita tidak bisa menentukan nasib itu atau kita titipkan kepada orang lain. Harus kita sama-sama kita bergandengan tangan. Jangan hanya berpangku tangan karena pesta demokrasi kita sudah dijolumin. Kita harus diam tapi kita harus bangkit dan bergerak untuk melawan kejoliman. Hari ini kita mulai rakyat Indonesia. Bukan hanya kaum buruh tapi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Harus bangkit dan bergerak untuk melawan ketidakadilan ini. Kalau Bapak Presiden Jokowi Dodo juga tidak lagi berkeming dan tidak lagi mau peduli terhadap persoalan ini maka jangan salahkan rakyat kalau rakyat nanti melengsirkan. Karena juga Pak Jokowi Dodo juga tidak mau lagi peduli terhadap nasib rakyat. Maka rakyat akan bersama-sama berame-rame untuk mencabut mandat dan mandat itu akan dikembalikan kepada rakyat. Jadi hari ini kita tidak perlu takut lagi cabutlah mandat itu agar Bapak Jokowi ini seperti juga kita rakyat Indonesia yang dijanjikan 10 juta lapangan kerja. Tapi lapangan kerja untuk siapa? Maka dari itu Bapak Jokowi Dodo sebagai kepala negara kita PHK dan kita PHK tanpa pesangon sesuai dengan undang-undang omnibus lo cipta kerja yang Bapak sendiri buat. Maka hari ini undang-undang ini harus menerpa Bapak Jokowi Dodo. Jangan hanya rakyat tapi presiden juga harus kita PHK tanpa pesangon. Selesai itu aja agar rakyat Indonesia khusus kaum rakyat khususnya kaum buruh Indonesia. Nggak usah takut bahwa kita berjuang ini soal politik dan yang lain. Kita makan aja harus berpolitik. Maka teman-teman buruh rakyat Indonesia tidak perlu mengeluh bahwa ini adalah undang-undang ini atau kita mau turun ke jalan ini persoalan politik dan yang lain. Hari ini tidak ada kata politik tapi ini adalah perlawanan rakyat Indonesia yang harus dimulai 1 Mei. Saya rasa itu aja terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup rakyat Indonesia yang melawan!